Terima kasih. Ini dia yang kami cari. Ayo, Rian, bantu aku mengambilnya. Daun saroko tumbuh di batang pepohonan dan sejenis tumbuhan benalu yang sebenarnya mudah ditemukan di pulau-pulau seperti ini. Tapi tidak sembarang ambil. Kita harus cari daun yang sedikit lebar dan tentunya tidak bolong-bolong. Kumpulkan daunnya, teman-teman. Hati-hati ya, jangan sampai daun sarokonya rusak. Ini kantel. Lah, lah, lah. Kok aku ditinggal sih? Sepertinya terlalu semangat nih teman-temanku. Nah, sekarang tinggal kita buat deh layang-layangnya. Mumpung sudah ada ahlinya. Kenakan nih, Paman Aziz. Layang-layang yang kami buat ini bukan untuk bermain. Tapi kami gunakan untuk alat memancing ikan. Kalau urusan mancing, pahaman deh ahlinya. Membuat tayang-layangnya pun sederhana. Daun saroko yang sudah kita ambil tinggal diberikan dua lubang di bagian atasnya. Seperti lubang pada layang-layang pada umumnya. Nah, hingga pasang deh tali pancingnya. Gampang kan? Pastikan daun saroko terbang dengan seimbang. Harus kita coba dulu. Sudah jadi deh. Tinggal kita coba langsung saat memancing di laun.